PEMBICARA 1 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 petanda yang baik, di mana kita tak semestinya mempunyai penyerang yang cukup berkaliber. Tetapi dengan semangat juang yang tinggi, setiap pemain mempunyai keinginan untuk menjadikan gol, kita boleh mampu menjadikan gol pada bila-bila masa. Mungkin soalan selanjutnya. Sentul Wednesday, bagaimana roadmap untuk skuad pelapis negara? Terlepas kejayaan ini, seperti di peringkat AFC, Under-19, Under-16, Liga Skuad Pelapis, perlu dikenalikan dengan lebih baik dan menarik pasukan luar seperti Singapura untuk bertanding. Jadi, berbalik pada soalan ini, saya rasa beraksi di Liga Luar selepas ini. Dan tentu ini akan memberikan satu pengalaman yang berbeza. Di Singapura, mereka membenarkan setiap kelab untuk mempunyai lima pemain import apabila mereka beraksi. Dan ini akan memberi satu pelanian yang cukup sengit, di mana kita tak akan menurunkan pemain import, kita hanya akan menurunkan pemain yang berusia 23 tahun ke bawah. Dan saya percaya ini akan menjadi satu pengalaman dan pendedahan yang cukup baik, terutamanya untuk persiapan kita pada masa akan datang. Okey, sebelum kita terima panggilan, juru kamera kalau boleh bantu saya, ada orang komplain dekat Facebook, muka muslim tak nampak, dia kata. Muka muslim kat sini, kan? Juru kamera, okey, dapat dah muka muslim kan? Jadi, puas hati peminat tu. Nazmi Faiz sekali lagi, kakak. Okey, sebab banyak komen. Lindung muka kos cakap tak nampak dah buat macam mana, kan? Tak puas lah. Tak puas lah. Ini wira negara. Okey, selanjutnya kita juga berikan peluang kepada penonton di studio untuk bertanyakan soalan. Kita ambil panggilan dulu. Okey, terlebih dahulu kita ambil panggilan. Halo. Baik. Silakan, Zek. Baik, teruskan. Okey, okey. Saya nak, kalau boleh, bicara dengan dua orang pemain. Kalau boleh, saya bagi satu dulu. Dua orang pemain dengan satu soalan untuk kos. Okey, teruskan dengan soalan lebih dulu. Soalan yang pertama. Okey, yang pertamanya, saya berpandangan, kita dah ada peganti penjaga gol, iaitu David Arumugam. David Arumugam? Saya rasa salam, putuskan balik. Kita dah ada peganti. Dua orang pemain. Okey. Jadi soalan yang... Sayangnya, tapi sayangnya kita tak ada peganti motor hari lagi. Okey. Soalan yang tidak ada, kita dah ada. Tapi saya gemar, Orgus ini berjaya didik Badawatiah. Saya teringat, saya teringat semasa Badawatiah kena kad, sebelum gem dengan satu, saya lupa. Okey, saya risau bila dia tak main. Kata macam mana. Okey, soalan juga. Soalannya, Zek. Soalannya, Zek. Tapi akhirnya dia main. Memang saya tengok game itu, memang mereka cakap Badawatiah memang orang kata kalau Malaysia, Zek! Oh, Zek! 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 Ya, saya? Jadi soalannya, Zek. Okey, soalan yang... Alhamdulillah, okey. Okey, okey. Untuk kos, ya. Okey. Okey. Saya nak tahu apa yang terjadi sesuatu berjumpa dengan Scott Bahrain. Okey, okey. Kita dah leading dua biji dah cukup besar. Kalau kata main Cable Sleek, dengan menutupi dunia, dua biji dah cukup besar. Okey, okey. Terima kasih, Zek. Fahamlah, faham, faham. Terima kasih, Zek. Soalannya pendek, eh. Sebab saya tak tahu yang mana satu soalan, yang mana satu kenyataan. Jadi saya kena tunggu. Okey, kos. Insiden lawan Bahrain. Itu merupakan satu pengalaman yang cukup pahit, eh. Dan bagi saya, selepas kekalan dengan Bahrain, saya rasakan seperti kejayaan kita di sukan C tidak bermakna. Eh, dilupakan. Terutama apabila kita tewas dengan keadaan 10 minit terakhir, dan juga Bahrain bermain dengan 10 orang. Dan perasaan kecewa. Bukan sahaja pada saya, dan saya percaya pada pemain-pemain semua, di mana kita harus belajar. Dan daripada segi aspek permainan, saya dapati kita leka sedikit. Terutamanya apabila kita mendahului, dan kita mula hilang tumpuan. Dan pada masa yang sama, kita mempunyai kecederaan. Terutamanya di bagian midfield, di mana kita kekurangan pemain midfield, defensif midfield ketika itu, di mana kita tidak dapat menurunkan guru dan juga fakri oleh kerana pergantungan kad kuning. Kecederaan yang menimpa pemain-pemain utama, seperti saya katakan Syarul dan Irfan, terpaksa mendapatkan, suntikan pin kila sejam sebelum permainan, di mana keadaan terdesak. Tetapi mereka tak dapat bertahan hingga tujuh, hingga lapan puluh ataupun sembilan puluh minit perlawanan. Itu yang menyebabkan salah satu faktor, di mana saya katakan kelekaan. Kedua, kita kena faham yang pemain-pemain ini keletihan. Di mana kita mengharungi, saya rasa cukup banyak perlawanan, iaitu cukup banyak perlawanan dalam tempoh yang cukup singkat. Dan secara realistik, kejuangan di sukan C, hanyalah untuk Asia Tenggara. Tetapi kita bermain dengan pasukan Asia. Mereka ini merupakan negara-negara yang lebih baik daripada Asia Tenggara. Jadi, kita harus bersikap realistik. Pertama, tentang keputusan yang kita alami. Walaupun kita kecewa, tetapi hari ini kita dapat melihat jurang. Dan saya percaya jika kita mempunyai masa yang cukup panjang untuk rehat, ataupun mempunyai kesebelasan yang cukup-cukup cergas, kita boleh menewaskan Syria, kita boleh menewaskan Barim pada bila-bila masa. Saya rasa soalan ini saya perlu tanya, Coach, kepada Apek. Walaupun sebenarnya saya tidak gemar untuk bertanyakan soalan ini, tetapi saya harus tanya. Apek, Insider mengatakan anda ingin bersara daripada skuad bola sepak kebangsaan. Saya sebenarnya tidak mahu tanya soalan ini, tetapi kalau saya tak tanya, rancangan saya orang tak tonton lepas ini. Pak. Okey. Saya, keputusan itu saya buat sebab terfikir kadang masalah peribadi saya dicampurkan dalam saya punya career. So, saya tak berapa gemar dengan keadaan itu. Sebab saya lebih fokuskan untuk bermain untuk mengharumkan nama negara, bila masalah peribadi itu mengganggu saya, itu sedikit sebanyak mengganggu pasukan juga lah. So, saya tak nak benda ini terjadi kepada negara kita lah. Kadang-kadang, Coach, media ada satu hal juga. Kadang-kadang kan? Cik. Tenang. Media kadang-kadang bukan artian lah. Yang pasti bukan artian lah. Seolah-olah benda yang tak sepatutnya kadang-kadang dibawa campur-aduk dengan career. So, ingin menjatuhkan career seseorang, Coach. Di sini, saya merasa pelik. Yang menimbulkan isu-isu ini bukanlah penulis-penulis dari bagian sukan. Ini penulis-penulis yang ingin melariskan akhbar masing-masing. Sama ada akhbar ataupun diri masing-masing. Dan seperti saya katakan, pemain-pemain ini berkhidmat untuk negara. Kenapa harus you pertikaikan masalah peribadi mereka? Mereka ini adalah pemain-pemain muda. Setiap manusia, bukan sahaja yang muda, yang tua pun mungkin akan melakukan kesilapan. Tetapi, kesilapan yang dilakukan adakah berbaloi dengan perkhidmatan ataupun himat yang mereka berikan kepada negara? Baik, kita ada soalan daripada penonton. saya harap soalan jawapan itu dah cukup lah. Saya tak perlu dah jawab soalan masyarakat ini. Okey, cukup lah. Okey.